Intro Teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Gu Nawan Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara merawat kura-kura Terutama yang masih baby supaya terhindar dari seringnya terjadi kematian Seringnya kena penyakit seperti share root, jamur, flu dan lain-lain Ya kalau ingin memelihara kura-kura baik sedikit atau banyak Ya siapkan tempat yang sesuai dengan jumlah kura-kuranya Ini saya memelihara 10 ekor kura-kura di dalam bak plastik ukuran 40 x 30 cm Ini saya kasih batu lava rock di sini ya sebagai media bakteri itu nanti ya Juga ada basking area tempat kura-kura berjemur Saya gunakan batu bobin karena indah dilihat Nah ada juga batu putih salju Nah yang penting juga Nah ini batu spa juga ya batu kali yang sudah dibentuk begitu Yang penting kualitas air juga harus dijaga Ini ada lampu keramik reptil untuk penghangat baby kura-kura ya Jadi kura-kura ini memang butuh perawatan ya Dengan adanya hal-hal seperti ini yang sudah dilengkapi ada filter air juga Ya mereka yang memelihara kura-kura baby ini gak perlu sibuk setiap hari mengganti air Ini sudah satu minggu tidak saya ganti airnya Saya tambahkan daun ketapang yang sudah dipercaya bisa menjaga kesehatan kura-kura Anti bakteri, anti jamur dan lain-lain Itulah teman-teman tips singkat saya dalam memelihara baby kura-kura Oke sampai ketemu lagi Selamat menikmati